Saya kenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kira-kira semua dalam keadaan sehat diberkati Tuhan dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga, dengan gembira, dengan penuh keharmonisan, kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ini waktunya kita menikmati istirahat kita di rumah dan kalau ada hal-hal yang membebani pikiran kita, mengganggu hati kita dan itu berpotensi membuat kita tidak bisa tidur dengan baik. Kemana dan bagaimana kita bisa menemukan ketenangan datang kepada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita akan menikmati ketenangan hati walaupun kita punya masalah, walaupun kita punya pergumulan, selalu ada ketenangan, ada kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan ingin saudara-saudara mengalami kelegaan, tidak peduli masalah apa yang sedang saudara hadapi, saudara bisa istirahat dengan baik, bisa tenang menjalaninya dan Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi saudara. Oleh sebab itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga kami menghampiri engkau, kami membawa semua beban berat hidup kami, kami membawa semua pergumulan kami, kami membawa hidup kami kepadamu. Bapak kami sangat percaya di dalam engkau, kami akan menikmati ketenangan batin di dalam engkau, kami akan menikmati kelegaan. Walaupun ada banyak beban, ada banyak situasi sulit yang kami hadapi, tetapi ketenangan, kelegaan, sukacita, pengharapan itu akan menjadikan kami pribadi-pribadi yang tetap kuat, pribadi-pribadi yang sanggup melewati semua pergumulan hidup. Kami juga sangat percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong kami. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan cediakan bagi kami. Namamu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini persembahan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Alam. Di saat engkau lemah, diaku agak. Jesus mah, menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia Sampai selama-lamanya Walau pohon arah tak berbunga Pohon anggur tak berbuah Pohon zaitu mengecewakan Ladang-ladang tak menghasilkan Kambing domba terhalau sudah Lombu sapi tak ada Namun aku kan tetap setia Karena Yesus tetap setia Di saat engkau susah Yesus hibur selalu Di saat engkau lemah Yesus Menolongmu dalam kesusahan Yesus kan selalu setia Sampai selama-lamanya Yesus hibur selalu setia Walau pohon arah tak berbunga Yesus hibur selalu setia Pohon anggur tak berbuah Yesus hibur selalu setia Pohon zaitu mengecewakan Yesus hibur selalu setia Yesus hibur selalu setia Karena Yesus hibur selalu setia Yesus hibur selalu setia Yesus hibur selalu setia Yesus hibur selalu setia Kau layak terima pujian Kemuliaan 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 Keagungan Kami tinggikan Namamu Selamanya Kau Yesus Juru selama Kami Haleluya Kau Kau Mereka Sampai selama Sampai selama Kau Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Sudah bangkrut beberapa kali, jadi kayaknya dia hopeless banget. Dia minta dikenalkan seorang hamba Tuhan yang dia pikir ini kutuk. Dia pikir ini kutuk, karena sudah beberapa kali dia bangun usaha, gagal terus, gagal terus. Jadi dia minta tolong kepada saya, tolonglah ada nggak hamba Tuhan yang bisa melepaskan kutuk ini dari saya. Nah itu, saya sih belum memberikan jawaban kepada dia. Saya masih terus membawa dia, ya sudah kita berdoa sama-sama, Tuhan tunjukin apa. Ini saya harus jawab apa nih, Pak? Ya, masalah kutuk itu masalah yang jadi polemik diantara orang Kristen ya. Karena memang pandangan-pandangan mirip seperti itu banyak ya, cukup banyak ya. Jadi kalau usahanya nggak jalan bagus, gagal berulang-ulang, rumah tangganya ada masalah terus-menerus, ini kutuk nih. Makanya cari hamba Tuhan yang bisa berdoa melepaskan kutuk. Itu ada aja kutuk, bahkan saya pernah ketemu orang yang badannya kemuk sekali begitu. Cari hamba Tuhan supaya dilepaskan dari kutuk supaya bisa langsing. Jadi ada-ada aja alasan. Tapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang kutuk. Kalau bicara kutuk sebenarnya, kenapa tidak lebih senang bicara tentang berkat Tuhan? Karena dua hal yang sebenarnya itu kan berlawanan gitu ya. Tetapi kita sedikit-dikit kalau nggak ada berkat Tuhan pasti kutuk nih. Oke, kalau emang kutuk, mari kita pahami dengan benar apa yang dikatakan Tuhan kaitannya dengan kutuk. Supaya kita punya sikap yang benar. Bagian dari pengajaran itu kita bisa lihat salah satunya di ulangan ya. Di ulangan, ada beberapa bagian kita sebenarnya bisa pelajari. Tapi kita lihat saja yang di ulangan, pasal yang ke-11. Saudara bisa baca lengkapnya perikub 8, ayat 8 sampai 32. Di situ kita akan lihat pengertian yang benar, yang dimaksud kutuk dan berkat itu seperti apa yang dari Tuhan. Kalau kita ingin dapat berkat Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya. Kalau bicara berkat, itu kan bicara tentang hal-hal yang baik. Terutama hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Berkat itu adalah hal-hal yang baik. Sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Sementara kutuk itu sebaliknya. Hal-hal yang buruk. Sesuatu yang menunjuk pada hal-hal yang buruk. Itu kutuk. Dan kalau kita pelajari Alkitab, kutuk itu sebuah gambaran yang selalu terkait dengan sebuah penghukuman, sebuah penderitaan, kesusahan, sakit-penyakit, bahkan kematian. Itu bicara tentang kutuk. Tetapi kalau berkat itu menunjuk pada keadaan hidup di mana kita alami kebebasan untuk menikmati sukacita, damai zahtera, kecukupan yang dari Tuhan, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Tapi mari kita perhatikan di sini. Bagaimana diberkati atau mengalami kutuk itu ternyata sebuah pilihan dalam hidup ini. Itu pilihan dalam hidup kita. Pilihan seperti apa yang membuat kita diberkati Tuhan dan dijauhkan dari kutuk. Dalam pengertian yang seperti itu ya. Kita baca ayat 27, 26 saja. Mulai 26 sampai 28. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita diberkati Tuhan jauh dari kutuk. Itu adalah mentaati perintah Tuhan. Jelas sekali tadi kan kamu akan diberkati. Kalau kamu memilih berkat maka kamu harus mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Saudara ini kata yang dipakai bukan sekedar mendengar tetapi mendengarkan. Dua hal yang berbeda. Kalau kita mendengar itu kan denger suaranya saja. Ngerti atau tidak itu enggak penting. Telinga kita mendengar. Saudara dengar kutbah. Saudara bisa mendengar kutbah. Karena sound systemnya besar. Hamba Tuhan yang berkutbah pakai mic suaranya kan keras. Pasti dengar. Itu dengar. Tetapi kalau mendengarkan itu memberi perhatian. Menyimak dengan baik apa sebenarnya yang dimaksudkan. Mendengar hanya sekedar sebuah suara yang masuk telinga kita. Tetapi mendengarkan itu sebuah perhatian terhadap perkataan yang kita dengar. Itu mendengarkan. Dan mendengarkan itu selalu nanti ada kelanjutannya. Karena kita mengerti dengan baik. Kita mempercayainya akhirnya kita melakukannya. Makanya rahasia diberkati Tuhan. Itu kalau kita selalu taat pada firman Tuhan. Ada kalanya kita tidak mengerti kenapa saya harus mentaati. Tetapi karena kita tahu Tuhan yang berkata. Kita akhirnya juga melakukannya. Mentaatinya dengan setia. Maka jalan ketaatan kita terhadap firman Tuhan adalah jalan berkat Tuhan. Jalan berkat Tuhan. Prosesnya Tuhan sudah ukur, sudah takar. Waktunya Tuhan sudah jadwalkan. Tetapi yang jelas kalau kita berjalan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita sedang berjalan di jalur berkatnya Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bagian yang kedua sebelum kita masuk. Kenapa kok ini kok gagal terus, gagal terus, gagal terus gitu ya. Ada kalanya, sadar atau tidak, kita seperti orang Israel. Memberuntak Tuhan. Sehingga kita memilih jalan yang justru jalan penuh kutuk. Penuh penderitaan, penuh masalah. Yang di ayat 28 kan. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Dengan mengikuti Allah lain. Jadi tidak mendengarkan dan menyimpang dari jalannya Tuhan. Itu jalan yang jauh dari berkat. Berarti jalan yang penuh kutuk. Ada penghukuman, ada penderitaan, ada kesulitan Dan berpotensi jadi kemiskinan atau sakit penyakit. Menyimpang dari jalannya Tuhan. Hati yang memberuntak Tuhan itu berbahaya. Untuk saat ini kita mungkin memberuntak Tuhan. Kelihatannya aman-aman saja. Tetapi karena itu jalur dimana jauh dari berkat Tuhan Maka akan membawa kita pada penderitaan, pada masalah, pada situasi yang sulit. Makanya doa pelepasan kutuk harusnya dipahami dengan cara yang benar dan bijaksana. Kalau kita usaha gagal terus, gagal terus, gagal terus. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus introspeksi. Apakah saya sudah memilih jalan yang salah? Jalan yang menyimpang dari jalannya Tuhan. Misalnya kan ada orang mau memulai usaha. Dia tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Dia hanya tertarik dengan untung yang besar. Uang yang banyak. Dia tidak peduli itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Akhirnya dia ambil itu kesempatan. Setelah itu ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tidak seperti yang dijanjikan oleh orang lain. Akhirnya dia terbelit dengan hutang. Sekian lama. Karena hutang itu begitu besar, dia tidak bisa melunasinya. Lalu berpikir ini mungkin kutuk. Didoakan pelepasan kutuk. Mestinya apa yang harus dilakukan? Pertobatannya dulu. Dia harus kembali ke jalan Tuhan dulu. Karena dia buat keputusan yang begitu penting untuk masa depannya. Tanpa minta. Tanpa mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan gendaki aku seperti apa. Saudara-saudara sesuatu yang baik tidak selalu sejalan dengan maunya Tuhan. Dalam arti Tuhan itu kan punya agenda dan rancangan terhadap kita. Ada kalanya kita ingin lakukan sesuatu yang baik. Tuhan justru larang. Jangan. Maksudnya bukan Tuhan melarang kita berbuat baik. Tidak. Itu bukan waktumu. Itu bukan rancanganku untukmu. Rancanganku untukmu yang ini. Kita harus berbalik. Cuma kadang-kadang kalau kita lihat kesempatannya terbuka baik. Lalu menjanjikan prospeknya bagus. Kita berpikir ini pasti dari Tuhan. Tidak. Tidak selalu. Makanya kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Supaya keputusan kita, pilihan kita itu jalur berkat. Bukan jalur kutub. Sebab kalau apalagi kalau itu sebuah pemberuntakan, perlawanan. Sengaja menyimpang dari jalan Tuhan. Cara bisnisnya juga sembarangan saja. Sogok sana, sogok sini. Lalu dengan cara yang curang, dengan cara yang menipu. Lalu ketika ada masalah, doa pelepasan kutub. Itu tidak tanggung jawab dengan perbuatannya. Dia harus bertobat. Harus kembali ke jalannya Tuhan dulu. Yang penting, dari Tuhan dululah. Ada seorang pria yang pernah counseling dengan saya, masalah rumah tangganya yang berantakan. Dan hampir cerai. Saya kenal dia sejak muda sebelum menikah. Dia rajin pelayanan. Komitmen pelayannya sangat bagus sekali. Dalam obrolan itu saya berkata, kamu sekarang apakah tetap melakukan seperti yang kamu lakukan dulu ketika saya kenal kamu dan sering ketemu kamu. Dimana kamu punya komitmen yang besar untuk melayani kamu begitu cinta Tuhan. Bahkan saya tahu kamu rela itu untuk lepaskan kesempatan dapat untung besar karena kamu ingin setia dengan Tuhan. Apakah kamu masih lakukan? Dia bilang, saya sibuk sekali dalam pekerjaan sekarang, Pak. Saya tidak sempat. Kadang-kadang bahkan ibadah pun, kadang-kadang saya tidak sempat lagi karena saya harus beri perhatian kepada klien saya. Kalau saya tidak beri perhatian, dia bisa tinggalkan saya. Usaha saya bisa makin lama, makin merosot-merosot. Mungkin saya tidak punya uang cukup untuk rumah tangga saya. Nasihat saya kepada dia, hanya saya berkata, kamu kalau ingin dipulihkan Tuhan, kembali di jalan di mana kamu ditemukan Tuhan. Sebelum menikah, kamu ketemu dengan pasanganmu, Tuhan proses kamu kan di dunia pelayanan waktu itu. Tetapi begitu kamu berumah tangga, punya anak, justru tinggalkan pelayanan. Alasannya sibuk. Coba kalau Tuhan juga berkata, kita dalam pergumulan, kita berdoa, Tuhan menjawab, aku sibuk. Betapa? Tuhan selalu mau jadikan kita prioritas. Karena Tuhan memang maha kuasa. Beri perhatian kepada setiap orang itu spesial, estimewa. Lalu kita berkata, kita sibuk, saya enggak punya waktu untuk Tuhan. Jadi pemuliannya apa? Saya hanya nasihatin dia. Kamu harus kembali di jalan di mana kamu memulai hubungan dengan pasanganmu dan memulai pernikahanmu. Jalur itu yang harus kamu lalui. Kamu itu yang kamu tinggalkan. Kamu menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau ingin dipulihkan Tuhan, kamu keluar dari penderitaan dari masalah rumah tangga ini. Kembali di jalannya Tuhan. Untuk sebagian orang Kristen berpikir bertobat itu masalah dulu sebelum aku percaya Yesus. Kalau jadi orang Kristen bertobat, kadang-kadang kan merasa enggak ada yang perlu bertobat. Saudara-saudara, pertobatan itu artinya apa? Pembaruan, budi. Kita sadar ada yang salah. Pikiran kita itu diperbaharui, diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akhirnya mau untuk memperbaiki yang salah itu. Kita mau berubah, menyelaraskan pikiran kita, hati kita, perilaku kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah pertobatan. Jadi sebagai orang Kristen, kita juga tetap harus bertobat. Hiduplah dalam pertobatan. Kalau ternyata kita gagal, ayo bertobat lagi. Tetapi ini bukan pertobatan pertama kali kita percaya Yesus. Bukan pertobatan kita sebagai anak-anak yang nakal. Anak-anak yang menyimpang. Anak-anak yang tidak peduli dengan perintah Bapak kita di surga. Kita kembali di jalannya Tuhan. Ketika kita kembali di jalan Tuhan, ikutin prosesnya Tuhan. Nggak boleh maksa juga. Aku kembali jalannya Tuhan, kok tetap saja masalahku belum selesai. Ikutin prosesnya dulu dong. Kepastiannya, engkau akan menerima berkat, kalau engkau mendengarkan suaraku, engkau mentaatinya. Dengan setia. Itu kan janji Tuhan. Ikuti saja di jalur itu. Setia. Nanti ada waktunya Tuhan akan menolongmu, menyingkapkan penghambat-penghambat itu, dan mencurahkan berkat atas hidupmu. Ikuti proses pemulihan yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat saudara putus asa? Mungkin seperti saudara tadi berpikir, ini hanya kutuk-kutuk. Saudara harus percaya bahwa Yesus Kristus di atas kayu salib sudah membayar kutuk dosa. Semua konsekuensi, semua akibat dari dosa yang mengakibatkan kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kemiskinan, atau kerusakan karakter, atau kerusakan hubungan, penderitaan apapun yang dialami manusia sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Kita harus percaya, Tuhan menyediakan berkat. Tetapi itu tidak kita nikmati, karena kita menyimpang dari jalannya Tuhan, justru memilih jalurnya kutuk itu lagi. Padahal Tuhan sudah menyediakan jalan, di mana ada berkat, di mana ada anugerah, di mana ada sesuatu yang baik dari Tuhan, disediakan kembali di jalannya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doang. Bapak di surga kami bersyukur untuk kebenaran yang kau nyatakan kepada kami. Kami seringkali hanya menyalahkan kutuk, kami menyalahkan kutuk orang tua, kami menyalahkan iblis untuk setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Padahal kami saat ini masuk dalam pergumulan, dalam masalah, dalam situasi sulit, karena kecerobohan kami, karena ketidaktaatan kami, karena pemberontakan kami, karena kami kompromi dengan dosa, karena kami ingin serupa dengan dunia ini. Kami tidak mau mendengarkan firmanmu, kami mengabekkan kebenaranmu, kami sengaja menyimpang dari jalan Tuhan untuk menikmati sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang jadi daya tarik dalam hidup kami saat ini. Kebenaran firmanmu kiranya membebaskan kami memperbaharui. Kami sangat percaya sepenuhnya, hidup kami sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, tidak hanya dosa-dosa kami diampuni, tetapi kutuk akibat dosa juga sudah dilunasi oleh Yesus Kristus. Hidup kami adalah hidup yang ada di jalur berkatnya Tuhan. hidup kami adalah hidup yang dikasih Tuhan, yang ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami sedang terpuruk, sedang alami kegagalan-kegagalan, masalah-masalah terus-menerus, roh kudus ingatkan kami, mungkin ada dosa yang harus kami tinggalkan. Ada kesalahan-kesalahan yang harus kami perbaiki. Ada hal-hal yang tidak bertanggung jawab yang selama ini kami abekan. Kami melalekan apa yang seharusnya kami kerjakan. Kami kompromi dengan dunia. Kami mengandalkan jalan pintas. Kami tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Kami tidak mau mendengarkan bagaimana Tuhan menuntun hidup kami. Kami hanya ingin cepat. Kami hanya ingin cepat mendapatkan kekayaan. Kami ingin cepat mendapatkan keuntungan. Kami ingin cepat mendapatkan jalan keluar. Tetapi kami tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak mau mentaati Tuhan. Jamah hati kami supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan di dalam Engkau Bapak. Tuntun kami kembali di jalanmu. Dan teguhkan hati kami untuk melangkah di jalanmu. Walaupun keadaannya bertambah sulit, situasinya bertambah berat. Tetapi kami tetap teguh di hati kami untuk sungguh-sungguh bertobat, melangkah di jalan Tuhan, memperbaiki yang salah. Kami hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaranmu. Kami sangat percaya ada waktu di mana kami akan diberkati Tuhan. Kami akan bertemu dengan Tuhan yang memberkati itu. Pulihkan kehidupan kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin memberkati kita. Tetapi kita harus punya tanggung jawab untuk mendengarkan dan hidup dalam kebenarannya. Lakukan itu. supaya saudara sungguh-sungguh menikmati janji berkat Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor yang tertulis, saudara boleh hubungi, tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah selalu ada harapan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong dan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Masmur 4 ayat 8-9 Engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sampai selama-lamanya Hatiku siang Terima kasih. Terima kasih.